Salah satu saksi di persidangan kasus korupsi dengan tetiakwa Syahrul Yassin Limpo atau SJL mengungkapkan penggunaan uang negara untuk membiayai kebutuhan pribadi mantan Menteri Pertanian tersebut. Saksi Ignatius Agus Hendartol, selaku subkoordinator pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan Kementan, dihadirkan tim jaksa KPK pada persidangan Senin 6 Mei di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Ignatius mengungkap uang kementan digunakan SJL untuk merenovasi rumah yang diduga milik pribadi di Limpo, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kegiatan perbaikan rumah itu dibiayai dengan anggaran kementan menggunakan surat pertanggung jawaban. Dia mengatakan biayanya tidak sampai miliaran rupiah dan ada juga yang ditebus menggunakan rembers. Itu di SPJ-kan yang mulia? Ya, disebutnya di situ rumah jabatan akhirnya yang mulia, kata subkoordinator pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan Kementan Ignatius Agus Hendartol. Saksi lain yang dihadirkan JPU, staf Biro Umum Pengadaan Kementerian Pertanian, Muhammad Yunus, yang mengaku memberikan sejumlah uang tip kepada Pasukan Pengawal Presiden Pas Pampres. Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Ponto memastikan kepada Yunus perihal pemberian uang tip yang dimulai dari 500 ribu rupiah. 500 ribu rupiah kali tiga untuk Ajudan RI, tiga kali, Pas Pampres? Tanya Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Ponto. Iya, Pas Pampres untuk tip, kata staf Biro Umum Pengadaan Kementerian Pertanian, Muhammad Yunus. Judus mengaku alokasi uang untuk Pas Pampres itu atas perintah atasannya dan termasuk pengeluaran tak resmi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!